Mulailah belajar untuk memikirkan kebahagiaanmu, jujurlah pada apa yang ingin engkau raih sehingga engkau memiliki tujuan dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan di channel keluarga bun'ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tahun telah berganti, 365 hari kita akan lewati kembali. Nah pertanyaannya apakah kita akan melewatinya dengan cara yang sama atau kita akan melakukan sedikit demi sedikit perubahan agar di hidup kita tidak hanya menua tapi juga makin berharga. Nah kira-kira teman-teman di 2023 menginjak usia berapa nih? Coba dong tulis di kolom komentar siapa tahu kita seumuran satu sekolahan, satu organisasi atau malah satu kampung teman-teman. Nah kalau bun'ai pribadi emang ayah bun'ai itu dicilacap gumilir ya. Cuma bun'ai emang gak pernah tinggal di sana jadi cuman kayak pulang kampung aja. Nah kalau suami bun'ai itu asli orang karawang, karang pawitan kalau gak salah jatirasa dan dia itu besar di sana. Nah akhirnya hijrah ke Depok. Nah kalau bun'ai pribadi mah udah lama banget tinggal di Depok. Bun'ai itu hijrah sekitar tahun 99 atau 98 gitu ya. Pokoknya waktu bun'ai kelas 6 SD mama pindah ke Depok. Tadinya kita tinggal di Jakarta di Pasar Induk Ramadjati teman-teman di depannya. Ada yang pernah tinggal di sana? Nah boleh juga sharing di kolom komen ya. Nah ini videonya diambil pas banget di hujan tuh lagi mati lampu, gluduk. Ada yang sama gak sih daerah teman-teman hujan juga? Nah kalau di bun'ai ini hampir seharian kemarin tuh bener-bener hujan. Nah katanya sih di prediksi ini bisa bakalan sampai imlek nih hujan deras kayak gini. Makanya jaga-jaga kesehatan ya. Karena serius deh kalau sehat tuh ngapain aja gampang. Tapi kalau udah sakit meskipun sesuatu yang mudah tuh kayaknya susah. Nah untuk hari ini kita kembali dulu nih di awal tahun bun'ai awali dengan menghitung gaji. Dan gaji yang terpilih hari ini adalah gaji yang dengan 3 juta per bulan. Adakah yang sama teman-teman memiliki gaji 3 juta per bulan? Boleh nih dipakai metodenya menggunakan 80, 10, dan 10. Tapi sebelumnya bun'ai minta maaf banget ya kalau suara bun'ai tuh bener-bener masih serak. Jadi ini udah minum obat sampai teler-teler ternyata emang belum Allah takdirkan sembuh. Nah makanya bun'ai tadi di awal bilang pasrah dengan menyerah tuh beda. Kalau menyerah tuh kita kayak menyerah aja sama keadaan. Kalau hari ini kamu yang gajinya 3 juta, 2 juta, 1 juta setengah, 5 juta, 6 juta masih merasa kurang. Nah momen awal tahun ini pas banget untuk jadi richer semangat baru kamu nih. Jangan lupa ya untuk selalu menambah ilmu di setiap harinya. Sehingga kamu di dalam tubuh yang sama tapi dalam fikiran yang berbeda. Kadang-kadang tubuhnya boleh sama, fikirannya berbeda itu menghasilkan kebahagiaan juga yang berbeda teman-teman. Oke kembali ke mengatur gaji 3 juta rupiah, bun'ai sarankan menggunakan 80, 10, dan 10. Dimana 80 persen ini kamu atur untuk kebutuhan, 10 persennya untuk saving, dan 10 persennya lagi untuk dana tak terduga. Nah sebelum masuk untuk pembagiannya dan juga bakalan bun'ai kasih untuk meal plan contoh 150 ribuan, bun'ai mau jelasin dulu sekali lagi sama teman-teman nih. Sama-sama pahami dulu ya bahwa menabung itu adalah langkah ketiga setelah kamu berhasil untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kedua menunasi hutang jangka pendek dan yang ketiga baru menabung. Nah makanya jangan sampai orang-orang bilang, wah hidupnya hemat banget, takut banget sih sama rezekinya Allah. Itu kejadian karena kamu ngeduluin menabung dibanding kebutuhan. Nah ngomongin cukup gak cukup, ini banyak banget yang tanya loh teman-teman. Kenapa ya bun'ai gaji aku kemarin 3 juta cukup, sementara sekarang gajinya 6 juta juga gak cukup. Kenapa sih bun'ai? Apakah salah dengan gaya hidup? Yang pertama itu wajib banget kamu track dulu kebutuhan, keinginan, dan keinginan pokok. Nah jangan terlalu cepat insecure ketika gaji 6 juta sekarang gak cukup berarti gaya hidup kamu naik. Bukan gitu ya Marimar. 2023 kita mau panggil Marimar atau Esperanza nih. Atau mau dipanggil ala-ala Bollywood mungkin Rada atau Tina, Puja. Kan kalau Bollywood gak jauh ya dari kata-kata itu. Kalau bun'ai dari mana? Dari Arab, bun'ai gitu ya. Bucanda ya teman-teman. Bun'ai emang bukan Arab asli tapi Arab dimaklumi. Ada yang sama gak nih? Namanya itu bener-bener nama, ya nama desa gitu. Bun'ai itu kan Bunda Ayu, bukan Bunda Ayah ya. Ada juga yang anggap bun'ai itu Bunda Ayah. Nah balik lagi ya, jadi ngebahas nama nih kan. Nah teman-teman harus tahu dulu bahwa kebutuhan itu memang harus dipenuhi. Setelah itu track dulu hutang jangka pendek. Baru nanti kita fokuskan untuk menabung dana darurat. Selebihnya baru nanti bikin sinking fund. Step by step ini direwati supaya teman-teman tuh berhasil nabungnya. Kalau enggak ya bakalan sulit. Nah kalau masalah gaji dulu 3 juta kurang, 6 juta kurang lagi. Bisa jadi memang kebutuhan hidupnya meningkat. Kalau dulu mungkin anaknya makan MPAC. Yang nasi, mohon maaf, satu centong bisa 3 kali. Nah sekarang anaknya udah doyan makan. Terus dulu mungkin kebutuhannya cuma jajan. Sekarang udah jajan, kuota, seragaman, dan sebagainya. Jadi jangan terlalu insecure ya Bunda-Bunda. Pokoknya jangan nyamain budgeting kita sama budgeting orang lain. Oke jadi yang 3 juta ini kamu pos-posin caranya. 80 untuk kebutuhan, 10% untuk saving, 10% dan tak terduga. Nah kalau kita ngebahas si saving ini, 300 ribu berarti ya. Usahakan untuk si dana darurat 100 ribu rupiah, pendidikan 50 ribu, pajak tahunan kamu 50 ribu, dan untuk mudik 100 ribu rupiah. Karena menurut punya pribadi gaji 3 juta, khawatirnya THRnya tidak bisa meng-cover kebutuhan Ramadan yang ibaratnya tuh membludak gitu ya harga-harganya. Jadi lebih baik kamu fokus ke dana darurat, pendidikan, pajak tahunan, dan juga mudik lebaran. Selebihnya nanti aja. Tapi sekali lagi apa yang Muna sajikan adalah versi ibu rumah tangga. Teman-teman bisa tinggal sesuaikan sama kebutuhannya aja. Nah kalau yang dana tak terduganya ini, 300 ribu memang udah khusus ban pecah, kondangan, dan lain-lain. Kadang-kadang jujur ya, 300 ribu ini tuh kayak susah banget untuk sampai cukup gitu loh teman-teman. Apalagi kan zaman sekarang ya, kadang-kadang tuh ada aja yang bikin kita tuh ngeluarin uang. Padahal kita tuh pengennya sih ketika ditabungan ya gak keluar-keluar. On track, seperti budgetingnya teman-teman, selalu berhasil. Tapi balik lagi, kadang kehidupan itu memang penuh lika-liku ujian untuk menambah pahala dan kenikmatan dalam syurga. Amin. Oke, jadi lanjut untuk kebutuhan. Ini 2,4 juta. Sudah harus meng-cover cicilan atau kewajiban. Jadi 2,4 juta ini kamu kurangin dulu nih cicilan kamu berapa. Sisanya kamu atur untuk kebutuhan seperti sayuran, bulanan, listrik, pulsa, jajan, sedekah, hiburan, dan juga beras. Nah, jadi bunai ulas dulu sebentar ya. Dimana, kalau kamu udah ngasih nih 80% untuk kebutuhan, 2,4 juta-nya langsung dikurangi dulu sama kewajiban kamu teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata kewajibannya sampai di 50%. Ini gimana bun ayah, sudah mau tidak mau, savingnya kamu kalahkan. Jangan dana tak terduganya dulu ya. Karena saving ini kan masih sesuatu hal yang mungkin terjadi, bisa kita hindari. Sebagai contoh, mungkin pendidikan yang harusnya berbayar, kita bisa cari yang gratisan. Mudik ya, mungkin harusnya kita pulang kampung, tapi nggak jadi pulang kampung, gara-gara emang uangnya nggak cukup. Apalagi teman-teman yang di daerah Sumatera itu kan katanya kalau pulang, Masya Allah, Tabarakallah ya, budgetnya benar-benar harus besar. Nah, mungkin bisa di-hold dulu nih. Tapi, kalau dana tak terduga, itu sesuatu kejadian yang harus kamu kelarin hari itu juga. Sebagai contoh, bannya pecah, nggak mungkin nunggu sampai gajian berikutnya. Itu masalah yang harus dikelarin hari itu juga. Makanya saran dari Bunai, kalau memang nggak cukup dananya, jangan ambil sih dana tak terduganya, tapi ambil aja budget dari savingnya. Nah, seperti tadi konsepnya di awal, kamu itu menabung di level ketiga setelah pemenuhan kebutuhan, pelunasan hutang jangka pendek baru deh mikirin nabung. Nah, kalau teman-teman naruh nabung di level keberapa sih? Apakah abis gajian, pokoknya harus nabung? Masalah bayar hutang nanti, masalah kebutuhan bisa dipepet-pepet. Nah, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, ini tuh karena handphonenya Bunai ternyata tuh nggak nge-record. Udah penuh memorinya, plus ini juga udah mulai gelap. Jadi, ini Bunai bacain aja ya. Di sini contoh meal plan Rp150.000, ada sayur bayam dan telur dadar, selasa sop ayam perkedel, rabu capcai kaloke tahu, hari Kamis opor tahu, plus tempe balado, hari Jumat pecel elai sayur asem, hari Sabtu nasi uduk, dan telur balado. Nah, kalau untuk minggu, biar kita kayak healing, makan-makanan di luar, tapi kita yang masak, itu Bunai biasanya bikin bakso atau soto ayam. Kadang juga bikin mie ayam, bikin tom yum, pokoknya ala-ala resto, kita hadirkan ke rumah ya, teman-teman. Nah, Bunai ngucapin terima kasih dulu ya di menit ini untuk teman-teman yang senatiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe, itu adalah mood booster terbaik bagi Bunai. Mohon maaf banget kalau videonya ini on-off, kurang baik, kurang bagus, nggak kayak teman-teman budgeting lainnya. Karena inilah Bunai dengan segala kekurangannya. Semoga teman-teman tetap bisa berfokus dengan apa yang Bunai sampaikan ya. Dan untuk yang baru bergabung, jika berkenan langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya. Dan jika berkenan kembali, boleh bantu Bunai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, jadi terakhir ini ayo kita bikin challenge untuk dana darurat. Kalau ngeliat dari kebutuhan ini, kita masuk ke level 1 dulu aja, yaitu 6 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk selalu membuat jadwal jajan dan hiburan, supaya recharge energi kamu tuh selalu ada. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang kayak ketat banget, harus benar-benar nggak jajan terus. Nah biasanya kayak gitu, sekalinya jajan itu bisa bahaya banget. Karena kayak bales dendam, mendingan teman-teman ya bikin jadwal jajannya deh. Misalnya Senin, Selasa, aku nggak usah jajan sesama sekali. Hari Rabu, aku makan paginya masak, malamnya jajan nggak apa-apa. Yang penting jangan over budget. Nah, jadi ini aja yang bisa Buna share di hari ini. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bunai lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sehat terus, sukses terus. Dan semoga nggak pernah bosan untuk mempir ke channel keluarga Bunai. Semangat untuk menjalani hari-hari yang baru di 2023 ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax